Kilat pedang membelah cinta jilip 6. Hampir mereka tidak dapat percaya kalau tidak melihat sendiri betapa raksasa itu tiba-tiba terpelanting jatuh. Apalagi para penonton, bahkan gagak ireng yang mengalaminya sendiri pun sukar untuk dapat percaya betapa tiba-tiba saja tengkuknya kena ditampar dan tubuhnya terpelanting tanpa dapat dipertahankannya lagi. Tentu saja dia menjadi semakin penasaran dan marah. Suara para penonton yang menyambut kejatuhannya membuat mukanya yang sudah hitam menjadi semakin hitam dan dia pun menggoyang-goyangkan kepalanya mengusir kepeningan, seperti seekor anjing mengusir air dari tubuhnya. Kemudian dia bangkit berdiri lagi, menggerakkan kedua lengannya sampai mengeluarkan bunyi berkerotokan, matanya marah melotot kepada Darmini yang sudah berdiri dengan tegak dan sikap senaknya, tersenyum manis memandang kepada lawannya. Menyerah tanya Darmini. Pertanyaan ini bagaikan minyak disiramkan kepada api kemarahan yang berkobar di dalam hati gagak ireng. Dia mengeluarkan suara menggereng dan kembali dia menerjang ke depan, sekali kakinya yang kanan melakukan tendangan yang amat kuat dan dasyat, seolah-olah dia hendak menendang lawannya yang bertubuh kecil itu sampai terlempar jauh ke udara. Akan tetapi, kembali nampak bayangan putih berkelebat, tendangan itu mengenai tempat kosong dan tiba-tiba gagak ireng merasa kaki kirinya tertekuk karena ditendang dari belakang tepat pada sambungan lutut. Karena kaki kanannya masih melayang, dan kaki kiri tertekuk, tentu saja dia pun segera jatuh lagi, jatuh berlutut dan hampir menelungkuk. Gagak ireng, sudah dua kali engkau jatuh kata Darmini. Bagaikan terbakar seluruh hati dan kepala gagak ireng. Dia melompat bangun dan goloknya sudah berada di tangan, terhunus. Tertimpa sinar lampu, golok itu mengeluarkan sinar berkilauan. Para penonton kembali menjadi tegang dan ketakutan, membayangkan betapa pemuda yang tampan dan halus itu tubuhnya akan terkoyak-koyak dan mandi darah. Maka ketika golok itu diayun dan menyambar-nyambar, banyak di antara mereka, terutama para pelacur, menutupi kedua matu dengan tangan, bahkan ada yang menangis dan ada pula yang pingsan. Wut golok itu menyambar ganas dan melihat kekejaman tersembunyi dalam serangan ini, yang jelas mengandung nafsu membunuh terdorong oleh penasaran dan marah. Darmini bertindak cepat. Dengan gerakan lincah ia miringkan tubuh dan golok itu lewat di dekat tubuhnya. Ia pun mengerahkan tenaga dan tangan kirinya memukul dengan dimiringkan ke arah pergelangan tangan kanan lawan. Duh! Aduh gagak ireng untuk pertama kalinya mengaduh dan goloknya terlepas dari tangan yang tiba-tiba menjadi lumpuh dan nyeribukan main itu. Darmini menyusulkan tendangan dengan kakinya mengenai lutut kiri kakek raksasa itu. Des tubuh itu terpental bergulingan. Begitu bangkit, Darmini sudah menyambut lagi dengan tamparan-tamparan sehingga tubuh itu pun jatuh bangun. Gagak ireng terkejut, terheran, dan juga kesakitan ketika tubuhnya dipergunakan sebagai sebuah bal saja oleh lawan tanpa dia mampu melawan sedikitpun. Bumi serasa berputar-putar baginya. Aduh! Aduh! Tobaat! Ampunkan aku! Dan bagus dia mengeluh ketika untuk kesekian kalinya tubuhnya terpelanting keras. Engka sudah mengaku kalah sekarang? Sudah, sudah! Aduh! Selama hidupku baru sekarang ini aku bertemu dengan lawan sesakti engkau kata gagak ireng sambil merangkak bangun. Kalau begitu, engkau akan mentaati segala perintahku. Taat, taat, sampai mati, orang seperti gagak ireng ini amat mudah berjanji dan bersumpah, sama mudahnya dengan kalau dia melanggarnya. Kalau begitu, hayo kau ikut bersamaku, kata Darmini dan tidak lupa ia memberi tinggalan uang secara rayon kepada rumah pelacuran itu. Gagak ireng yang kini sudah menjadi jinak, mengikuti Darmini menuju ke sebuah rumah sederhana di luar kota Lumajang. Rumah kecil ini diselua untuk sementara oleh Darmini dari keluarga petani yang memilikinya. Tempatnya sunyi dan jauh tetangga. Heranlah hati gagak ireng melihat pemuda yang rayon dan kaya itu mengajaknya ke sebuah rumah yang demikian sederhana, akan tetapi dia tidak berani banyak bertanya, dan mereka masuk ke dalam rumah itu. Dengar baik-baik, gagak ireng. Aku tidak pernah menyuruh orang tanpa upah, dan kalau engkau dapat membawa tiga orang itu kepadaku, engkau akan ku beri hadiah sepuluh rial. Akan tetapi kalau engkau mengingkari janjimu sebagai pembayaran kekalahan taruhan tadi, awas, aku akan mencarimu dan sekali ini aku tidak akan memberi ampun lagi. Baiklah dan bagus, baiklah, kata gagak ireng dengan gerang mendengar akan diberi hadiah itu. Akan tetapi siapakah mereka? Aku tidak tahu nama mereka, akan tetapi yang seorang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam, juga berwok seperti engkau, matanya tidak selebar matamu, dan mulutnya selalu menyeringai, gigi atasnya ompong bagian tengahnya. Orang kedua tinggi kurus, matanya jeling dan telinga kirinya cacat, Sedangkan orang ketiga, jalannya agak pincang, perutnya gendut dan pendek, di dagunya terdapat tanda codet. Mereka pada lima tahun yang lo pernah merampok rumah Ki Demang Bragolo ketika lumajang di serbu pasukan Majapahit. Ah! Ah! Sekarang aku tahu siapa mereka. Tidak sukar, Raden, mereka masih menjadi perampok di hutan sebelah antara perbatasan. Aku akan membawa mereka ke sini. Kapan? Paling lambat dua hari pasti akanku bawa mereka ke sini, mau atau tidak akanku paksa mereka. Darmini merasa girang dan ia pun memberi sekedar ruang jalan kepada tokoh perampok itu. Dan memang janji gagak ireng sekali ini tepat, tentu saja karena ada 10 real menunggunya di pondok itu. Malam itu, ketika Darmini menerima kunjungan gagak ireng bersama tiga orang itu, jantungnya berdebar-debar. Tidak salah lagi, pikirnya, inilah tiga orang perampok itu. Tak mungkin ia melupakan wajah hitam yang pernah mencoba menciuminya dan hampir memperkosanya itu. Tiga orang itu adalah perampok tulen, orang-orang kasar dan karena mereka kalah pengaruh dan takut kepada gagak ireng, maka mereka terpaksa mau diajak ke lumajang dan memasuki pondok sederhana itu. Ketika mereka bertiga melihat bahwa mereka dibawa menghadap pemuda tampan yang rumahnya begitu sederhana, mereka bertiga menjadi kecewa. Hem, kakang gagak ireng tegur si muka hitam. Engkau bilang hendak membawa kami menghadap seorang yang sakti dan kaya raya, kenapa sekarang kami dibawa menghadap seorang kanak-kanak yang masih hijau dan miskin pula? Dia hanya mempunyai ketampanan, akan tetapi kami tidak butuh bocah tampan, Kalau bocah ayu sih boleh, kakang dua orang temannya mengangguk setuju dan mereka memandang kepada gagak ireng dengan alis berkerut kecewa. Hahaha, kalian memiliki mati akan tetapi sudah tua sehingga tidak dapat membedakan mana intan dan mana beling. Hahaha. Inilah diara dan bagus yang sakti dan kaya raya itu melihat sikap tiga orang itu. Darmini maklum bahwa untuk memenangkan kepercayaan mereka, ia harus memperlihatkan kepandainya. Pula, ia pun ingin sekali memberi hajaran kepada tiga orang yang pernah hampir memperkosanya itu. Hem, kalian ini tiga orang perampok cilik berani memandang rendah kepadaku, ya? Mari keluar dan kita boleh menguji ketangkasan masing-masing. Gagak ireng, kau nyalakan obor untuk menerangi halaman depan itu. Baik, dan bagus, hahaha. Gagak ireng tertawa-tawa, menyalakan obor dan mereka pun keluar dari pondok itu, ke halaman rumah yang luas dan sunyi itu. Tiga orang perampok itu tidak merasa gentar. Menghadapi seorang pemuda hijau seperti itu, takut apa? Mereka bertiga, dan telah ditantang. Asal engkau berjanji, kakang gagak ireng, bahwa engkau tidak akan membantunya menghadapi kami kata si muka hitam yang memang takut kepada gagak ireng. Hidungmu gagak ireng memaki. Biar kalian bertiga ditambah lagi menjadi tiga puluh, masih tidak akan mampu mengatasi dan bagus ini. Perlu apa aku mengeroyok mereka bertiga sudah siap menghadapi Darmini, tentu saja tidak percaya akan ucapan gagak ireng. Darmini juga sudah siap siaga walaupun kelihatan tidak memasang kuda-kuda, hanya berdiri tegak dengan kedua lengan tergantung lepas di sisi tubuh. Nah, kalian majulah dan jangan sungkan. Boleh pukul, boleh tendang, boleh kalian coba untuk merobohkan aku tandangnya. Tiga orang itu lalu menyerang sambil mengeluarkan teriakan-teriakan seperti tiga ekor harimau kelaparan yang memperebutkan seekor domba muda. Mereka menubruk dari depan dan kanan-kiri. Akan tetapi tiba-tiba lawan mereka itu lenyap dan mereka hanya melihat bayangan berkelebat, tubrukan mereka mengenai tempat kosong dan ketika mereka membalikan tubuh, ternyata pemuda pakaian putih itu sudah berada di belakang mereka. Eh, cepat juga gerakan muka tasimuka hitam, lalu dia menerjang dengan pukulan tangannya yang besar, disusul pukulan-pukulan kedua orang temannya. Namun, Darmini tidak mau memberi hati kepada tiga orang yang pernah menculitnya ini. Terimalah hajaran ini bentaknya sambil mengelak dan kini ia menggerakkan kaki tangannya, sedemikian cepatnya sehingga tiga orang itu tidak melihat apa-apa, hanya tahu-tahu tubuh mereka telah menjadi sasaran tamparan dan tendangan yang demikian kerasnya sehingga tubuh mereka terpelanting, dan setiap kali mereka bangkit kembali, mereka segera dibuat roboh oleh tamparan atau tendangan susulan. Mula-mula mereka merasa penasaran dan ingin melawan terus akan tetapi tubuh mereka semakin babak belur dan sakit semua. Dan di sana gagak ireng tertawa-tawa bergelak, obor di tangannya sampai menari-nari. Hahaha, rasakan kalian sekarang, tikus-tikus buta katanya, girang sekali karena dia sendiri pernah menjadi bulan-bulan kaki tangan pemuda halus itu. Memang demikianlah watak orang yang sepenuhnya dikuasai aku dan segala nafsunya. Kalau diri celaka, dia akan merasa nelangsa dan sengsara, akan tetapi melihat orang lain lebih celaka dari dirinya, hal itu mendatangkan rasa senang dan terhibur. Sebaliknya, melihat orang lain lebih mujur, hal ini mendatangkan rasa iri dan benci. Darmini yang sengaja hendak menghajar mereka lebih keras daripada yang dilakukannya terhadap gagak ireng tempoh hari, akan tetapi tidak terlalu keras sehingga tidak akan membunuh mereka. Akhirnya tiga orang itu tidak malu-malu lagi untuk melolong-lolong minta ampun. Toba-toba aat, kami menyerah teriak si muka hitam yang mengalami hajaran paling hebat sehingga bibirnya pecah-pecah dan hidung berdarah. Ampun, ampunkan kami, dua orang temannya juga menyembah-nyembah sambil berlutut di atas tanah. Darmini mengebut-ngebutkan ujung pakaiannya yang terkena debu. Nah, kalau kalian sudah menyerah, mari kita bicara di dalam. Mari gagak ireng, bawa mereka ke dalam ia mendahului masuk ke dalam pondok itu. Sambil mencertawakan mereka, gagak ireng mengajak tiga orang perampok itu masuk dan membiarkan mereka bertiga duduk bersimpuh di atas lantai sedangkan dia sendiri duduk di kursi lain agak jauh dari Darmini. Harap paduka ampunkan kami yang benar-benar telah buta tidak mengenal orang sakti, kata si muka hitam dengan ketakutan. Setelah kami menghadap paduka, ada keperluan apakah paduka memanggil kami bertiga diam-diam. Darmini merasa girang karena ia merasa yakin bahwa mereka sekali ini telah takluk dan tentu tidak akan berbohong. Juga hatinya merasa puas telah dapat menghajar mereka. Hajaran tadi agar menjadi peringatan bagi kalian agar tidak terlalu mengandalkan kekuatan sendiri dan menghina orang lain. Aku ingin bertanya, apakah benar kalian lima tahun yang lalu pernah merampok rumah Kiedemang? Beragolo tiga orang itu saling pandang dengan kaget dan mereka pun teringat akan peristiwa itu. Mereka telah merampok, membawa barang-barang berharga sedangkan si muka hitam itu sendiri melarikan perawan cantik putri Kiedemang. Benar, akan tetapi perbuatan itu gagal seluruhnya, Raden Bagus. Di tengah jalan kami ketahuan orang, lalu kami diserang dan terpaksa kami melarikan diri tanpa membawa apapun. Semua barang rampokan itu kami tinggalkan, Darmini tersenyum. Berapa orangkah yang telah menyerang kalian ketika itu kembali mereka bertiga saling pandang dan dengan suara berat si muka hitam menjawab. Hanya, satu orang saja, dan Bagus, tiba-tiba gagak ireng tertawa bergelak. Hahaha, kiranya kalian bertiga ini memang hanya perampok-perampok coro, oleh satu orang saja kalah. Kakang gagak ireng, engkau tidak tahu, orang itu adalah seorang Cina yang tangguh bukan main mendengar ini, suara tawa gagak ireng menjadi semakin terbahak sehingga Darmini membentaknya. Diamlah, gagak ireng dan biarkan aku bicara maaf, dan bagus, kata gagak ireng. Justeru orang itulah yang ingin ku tanyakan kepada kalian kata Darmini. Aku bermusuhan dengan orang itu. Tahukah kalian di mana mereka? Katakan di mana dia, dan aku akan memberi hadiah kepada kalian bertiga. Tiga orang itu saling pandang dan Darmini mengamati mereka dengan pandang mata penuh selidik. Ia sengaja mengatakan bermusuhan kepada Hong Chun agar mereka tidak ragu-ragu mengaku kalau saja mereka itu membunuh Hong Chun atau mengetahui tentang pembunuhan itu. Ah, Raden, agaknya percuma saja paduka mencari orang Cina itu kata si muka hitam. Darmini pura-pura terkejut. Hem, apa maksudmu? Mengapa kau katakan percuma aku mencari musuhku itu? Sungguh sayang sekali, kalau dia masih ada tentu akan ramai sekali bertanding dengan paduka, saya akan menjagoi paduka. Akan tetapi dia telah tidak ada lagi. Maksudmu? Dia sudah pulang ke negerinya sudah pulang ke alam baka, Raden. Sudah mati. Ahaha Darmini pura-pura kaget lagi. Bahkan dia bangkit berdiri dari kursinya, lalu duduk kembali. Sudah mati. Bagaimana kalian bisa tahu? Kenapa dia mati? Setelah dia menghalangi dan menggagalkan kami, tentu saja kami merasa sakit hati dan kami merencanakan untuk membalas dendam. Akan tetapi karena dia amat tangguh, kami harus berhati-hati. Akan tetapi ternyata kami didahului orang, Raden. Pada suatu malam kami mendengar bahwa dia telah dibunuh orang. Dia mati di taman tempat tinggal Kidemang Bragolo, mendengar ini, kecewalah rasa hati Darmini. Akan tetapi ia mendesak. Tahukah kalian siapa yang telah membunuh musuh besarku itu? Sungguh membuat aku merasa penasaran, akan tetapi juga berterima kasih kepada pembunuhnya. Sayang, kami tidak mengetahuinya, Raden, kata si muka hitam. Tiba-tiba gagak ireng yang sejak tadi hanya mendengarkan saja, bangkit dari duduknya dan menghampiri Darmini. Ah, jadi dia itukah yang kau cari Raden? Bukankah pemuda Cina yang tadinya akan menjadi mantuki demang Bragolo dan kemudian tewas terbunuh di taman itu Darmini yang tadinya sudah hilang harapan karena tiga orang perampok itu tidak mengetahui lebih banyak tentang pembunuhan atas diri Ong Chun, kini terkejut dan girang. Ia memandang kepada gagak ireng dengan penuh perhatian. Engkau mengenalnya? Mengenai orang Cina itu memang tidak, bahkan belum pernah jumpa. Akan tetapi karena ki demang Bragolo adalah pelindungku, tentu saja aku mengetahui apa yang terjadi pada keluarga itu, diam-diam Darmini merasa terkejut dan heran sekali mendengar pengakuan gagak ireng. Sungguh aneh sekali. Akan tetapi mungkin saja gagak ireng hanya membual karena orang macam ini sungguh tak dapat dipercaya sepenuhnya. Kalau memang orang ini dahulu dekat dengan ayahnya, mengapa ia tidak pernah melihatnya? Apakah engkau pernah menjadi prajuritnya atau pengawalnya? Ia bertanya. Hahaha gagak ireng memutar kumis kanannya. Bukan pengawal di dalam gedung, melainkan seorang kepercayaan di luar, raden, di luar gedung. Dan kau tahu apa tentang pembunuhan atas diri musuh besarku itu? Siapa yang membunuhnya dan bagaimana terjadinya? Hal itu aku tidak tahu dengan pasti, raden. Akan tetapi beberapa hari sebelum terjadi peristiwa pembunuhan itu, aku bertemu dengan empat orang kawan baikku dan mereka membawa sebatang keris pusaka yang indah dan ampuh, keris yang biasa menjadi pegangan seorang bangsawan tinggi, dan mereka berbicara tentang niat mereka membunuh seorang pemuda Cina. Tadinya aku tidak mengira bahwa pemuda calon mantuki demang Bragolo yang akan dibunuh, setelah peristiwa itu terjadi, barulah aku tahu. Siapakah empat orang kawanmu itu? Darmini bertanya, sedapat mungkin menekan perasaan hatinya yang terguncang dan jantungnya yang berdebar keras. Mereka adalah empat bajul, yaitu bajul Sengoro, bajul Sengkolo, bajul Paruso, dan bajul Kanisto, yang amat terkenal di Lumajang, Raden. Hem, yakin benarkah engkau bahwa mereka itu yang membunuh musuhku, pemuda Cina itu? Aku tidak melihat sendiri pembunuhan itu, akan tetapi mengingat akan pembicaraan mereka hendak membunuh seorang pemuda Cina, agaknya merekalah yang telah membunuhnya. Setelah terjadi pembunuhan langsung saja aku memberitahukan kepada Ki Demang Bragolo, tentang pembicaraan mereka beberapa hari yang lalu. Hem, kau memberitahukan kepada Ki Demang? Lalu apa yang dilakukan Ki Demang gagak ireng tertawa bergelak? Hahaha, tidak apa-apa, Raden. Bahkan dia memesan agar aku menyimpan saja rahasia ini. Haha, siapa orangnya yang mau mengawinkan anak perempuannya dengan seorang pemuda asing? Tentu. Diam-diam Ki Demang tidak setuju dengan pertunangan itu dan merasa lega bahwa calon suami puterinya itu terbunuh orang. Kalau saja Darmini belum mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi di puncak Bromo, tentu akan nampak pada wajahnya betapa kaget rasa batinnya mendengar ucapan gagak ireng itu. Ayahnya, Ki Demang Bragolo, telah mendengar tentang siapa pembunuh Hong Chun dan ayahnya itu diam saja, bahkan memesan kepada gagak ireng agar jangan bercerita kepada orang lain? Benarkah ini? Padahal ayahnya dulu tidak menyatakan keberatan atas pertunangannya dengan Hong Chun, dan tidak kelihatan membenci pemuda itu, bahkan sebaliknya selalu menerima Hong Chun dengan ramah. Gagak ireng, di mana adanya empat bajul itu sekarang? Aku ingin menemui mereka dan mengetahui dengan pasti bahwa musuh besarku itu terbunuh oleh mereka. Kalau benar demikian, aku harus memberi hadiah kepada mereka. Mereka telah pindah ke kota Reja Majapahit, Raden, terbawa oleh keluarga Raden Panji Sarono yang menjadi pelindung mereka, kembali rasa kaget menyelinap dalam dada Darmini. Debar jantungnya semakin mengencang. Kiranya empat bajul itu adalah anak buah Panji Sarono. Sungguh tepat karena Panji Sarono adalah orang pertama yang dicurigainya, sebagai pembunuh tunangannya. Hem, jadi mereka adalah kaki tangan orang yang bernama Raden Panji Sarono. Apakah kalau begitu pembunuhan itu atas perintahnya Gagak ireng bersikap hati-hati karena dia mengenal siapa keluarga empu tanding, maka tidak berani dia mengaitkan nama keluarga itu dengan pembunuhan atas diri pemuda Cina itu? Aku sungguh tidak tahu, Raden. Yang ku ceritakan hanya yang ku ketahui saja. Baik, engkau telah memberi keterangan yang memuaskan hatiku, Gagak ireng. Nah, terimalah hadiah ini, dan kalian juga kata Darmini memberi uang 20 real kepada Gagak ireng yang menjadi girang bukan main, dan tiga orang perampok yang tadi dihajar oleh Darmini juga menerima hadiah masing-masing 1 real. Darmini lalu menyuruh mereka pergi, dan malam itu juga ia meninggalkan pondok sewaannya untuk pergi ke Majapahit. Petunjuk yang diperolehnya sudah amat jelas. Darmini tidak mau tergesa-gesa dalam penyelidikannya di Majapahit. Ia tahu bahwa ia harus berhati-hati sekali dan harus dapat menemui empat bajul itu, memaksa mereka mengaku terus terang. Karena kalau sampai diketahui oleh Panji Sarono bahwa ia melakukan penyelidikan tentang kematian Ong Chun. Semua rencananya dalam penyelidikan itu dapat gagal dan mungkin saja empat bajul itu akan disuruhnya tutup mulut. Ia tidak boleh memperlihatkan diri kepada Panji Sarono atau uaknya, Empu Tanding. Selain itu, ia pun dibuat penasaran oleh pengakuan Gagak ireng mengenai sikap ayah tirinya. Ia harus menanyakan hal itu kepada ayah tirinya dengan terang-terangan. Selain bertanya tentang sikapnya mengenai pembunuhan atas diri Ong Chun, juga hendak menegur ayah tirinya itu tentang ibunya. Biarpun ibunya yang kini meninggalkan ayahnya, namun yang menjadi penyebab adalah selir terbaru ayahnya itu, yang bersikap kurang ajar dan menghina. Kalau perlu ia akan menghajar pula selir itu. Akan tetapi, ketika ia tiba di Majapahit, ia teringat akan pesan ibunya, Raden Gajah, Senopati di Majapahit. Benar, sebaiknya ia menghadap kakak misan ibunya itu. Di gedung seorang Senopati, ia akan terlidung dan dapat bersembunyi, dan kalau malam ia dapat melakukan penyelidikannya. Tentu saja ia harus mengenal dulu keluarga Raden Gajah dan melihat bagaimana sikap bangsawan itu. Setidaknya, ia akan dapat minta petunjuk dan keterangan dari pamannya itu. Sore hari itu ia berdiri di depan gedung besar tempat tinggal Senopati Raden Gajah. Rumah itu besar dan kuno, nampak menyeramkan. Di depan, nampak sebuah gardu di mana terdapat beberapa orang prajurit penjaga. Sebagai seorang Senopati, tentu saja rumah Raden Gajah terjaga oleh prajurit pengawal. Darmini yang menggendong buntalan pakaian itu memasuki halaman dan segera dua orang prajurit menghadangnya dengan tombak melintang di tangan. Andika siapa? Ada keperluan apa masuk ke sini? Tanya seorang di antara mereka dan pandang mati mereka tajam penuh selidik. Namaku Darmono dan aku adalah keponakan dari paman Senopati Raden Gajah. Aku ingin menghadap paman Senopati, dua orang penjaga itu memandang dengan heran dan curiga. Mereka tidak pernah mendengar seorang keponakan dari atasan mereka ini, akan tetapi mereka itu tidak berani bersikap kasar dan lancang, apalagi melihat bahwa pemuda berpakaian putih itu memang tampan sekali dan pantas kalau menjadi sanak keluarga Raden Gajah. Maka Darmini dipersilahkan menanti sebentar di dalam gardu, dan dua orang di antara para penjaga itu lalu melapor ke dalam. Harap laporkan bahwa aku adalah putra dari Kidemang Bragolo, dari Lumajang. Darmini memesan ketika dua orang itu hendak memasuki gedung. Tak lama kemudian, dua orang petugas itu datang lagi memasuki gardu dan Darmini dipersilahkan masuk, dikawal oleh mereka berdua. Seng Senopati menerima Darmini di dalam ruangan tamu yang besar dan setelah berhadapan dengan seorang laki-laki yang gagah perkasa dan berusia lebih tua sedikit dari ibunya, Darmini segera memberi hormat dengan sembah. Dua orang para jurid itu disuruh keluar oleh Raden Gajah dan kini dia memandang kepada pemuda itu dengan penuh perhatian. Siapakah sebenarnya Andika, Kisanak? Andika mengaku bernama Darmono putra Kidemang Bragolo, padahal setauku, Kidemang Bragolo tidak mempunyai seorang putra. Apa artinya ini Darmini menyembah dengan sikap hormat? Setelah mendapatkan gemblengan dari gurunya, Seng Panembahan Gangga Murti, sedikit banyak ia dapat menilai watak seseorang dari wajah dan sikapnya. Ia melihat perbedaan besar antara Raden Gajah dan Empu Tanding, dua orang saudara misan ibunya, dan ia percaya kepada Senopati ini. Sebelumnya saya mohon maaf sebesarnya, Paman Senopati. Sesungguhnya saya adalah anak tiri dari Kanjeng Amaki Demang Bragolo, saya adalah putri tunggal Kanjeng Ibu Puriwati yang memesan agar saya menghadap Paduka Paman kalau berada di Majapahit. Maafkan penyamaran saya sebagai seorang pria karena hal itu memudahkan perjalanan saya. Raden Gajah memandang dengan matah, terbelalak, mengamati wajah pemuda itu, kemudian tertawa lebar. Haha, pandai engkau mengelabui seorang Paman, kiranya engkau adalah putri dari dia Jeng Puriwati. Siapakah namamu, Nini? Nama saya Darmini, Kanjeng Paman. Haha, Darmono Darmini, engkau sungguh pandai, Darmini. Ya, pernah aku mendengar namamu ini, engkau anak tunggal ya Jeng Puriwati. Ketika kau bertemu dengan ibumu yang terakhir kali, sebelum ayah tirimu pindah ke Majapahit, ia pernah bercerita. Bukankah engkau putrinya yang tadinya bertunangan dengan seorang pemuda Cina yang kemudian terbunuh, dan engkau pergi berguru kepada empu kebondanu di kaki gunung beromo? Benar, Kanjeng Paman. Saya sudah selesai belajar dan pulang ke Lumajang, ternyata Kanjeng Ama telah pindah ke Majapahit, akan tetapi Kanjeng Ibu, senopati itu menggerakkan tangan dan menarik napas panjang. Aku tahu, ibumu tidak mau ikut ke Majapahit. Ibumu memang sejak dulu keras hati, Nini Darmini. Akan tetapi itu adalah urusan pribadi dan aku tidak mau mencampurinya. Apakah yang kau cari di Majapahit? Apakah hanya ingin berkunjung kepadaku, ataukah ada keperluan lain? Kanjeng Paman, ketika saya pergi ke Bromo untuk berguru, saya dikawal oleh tukang kebun kami bernama Nala, dan di kaki Bromo, dalam hutan, ada anak panah gelap menyambar ke arah saya. Akan tetapi saya terluput dan anak panah itu membunuh Paman Nala. Kematian tunangan saya terbunuh orang, juga kematian Paman Nala, mendatangkan keinginan dalam hati saya untuk mencari si pembunuh dan menghukum mereka. Karena jejak yang saya ikuti menuju ke Majapahit, maka saya pun datang ke sini dan mohon petunjuk dan nasihat dari Paman, senopati itu memandang dengan hati tertarik. Engkau seorang wanita hendak menyelidiki pembunuhan dan menangkap pembunuhnya, nini. Hem, apakah hal itu tidak berbahaya bagimu? Selama lima tahun saya telah mempelajari ilmu memeladiri, kanjeng Paman, senopati itu mengangguk-angguk, masih meragukan apakah gadis yang bertubuh ramping ini cukup kuat menghadapi penjahat-penjahat kejam. Engkau menjadi murid empu kebun dan u? Tidak, kanjeng Paman. Memang tadinya saya berkeinginan demikian karena tidak ada nama lain yang saya kenal. Akan tetapi kemudian di puncak bromo saya bertemu dengan eyang panembahan Gangga Murti dan menjadi murid beliau. Panembahan Gangga Murti di puncak bromo? Jagat Dewa Batara. Sungguh luar biasa sekali, nini. Engkau menjadi muridnya. Padahal dahulu pernah aku menghadap beliau untuk belajar ilmu, akan tetapi beliau menolaknya. Tidak sembarang orang dapat menjadi murid beliau dan engkau telah menjadi muridnya selama lima tahun. Bukan main. Mari, mari, nini, ku perkenalkan dengan bibimu dan keluarga kami, Darmini diajak masuk dan diperkenalkan dengan istri dan keluarga Raden Gajah yang menyambutnya dengan gembira dan ramah membuat kelakar-kelakar sopan ketika melihat bahwa pemuda itu ternyata adalah seorang gadis. Karena nini Darmini sedang bertugas mencari pembunuh-pembunuh kejam, maka ia mengenakan pakaian pria, Raden Gajah menerangkan kepada istrinya. Keluarga itu pun menganjurkan agar Darmini tinggal di rumah mereka selama berada di Majapahit, dan tentu saja Darmini merasa gembira bukan main. Keluarga itu amat ramah terhadap dirinya. Malam itu Darmini rebah di dalam kamarnya dan ia gelisah tak dapat tidur. Ia masih belum menceritakan kepada Raden Gajah tentang hasil penyelidikannya. Bagaimanapun juga, keluarga Empu Tanding masih senak dengan keluarga Raden Gajah. Tidak, ia akan merahasiakan dulu hasil penyelidikannya dan hanya akan mencari dan menyelidiki empat bajul. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam terlatih mendengar sesuatu. Darmini sedang duduk bersilah dalam samadhi karena tadi dalam keadaan gelisah ia lalu bersilah dan bersamadi untuk menenteramkan batin. Ia membuka matanya dan mencurahkan perhatiannya. Tak salah lagi. Ada suara lirih di atas gedung. Seperti seekor kucing besar sedang melangkah atau bergerak di atas genteng. Cepat ia menyambar ikat kepala, membungkus rambut kepalanya dan ia memang masih mengenakan pakaian pria, maka ia meloncat turun dari pembaringan. Ia mengambil pedang dari buntalan pakaiannya. Siapapun orangnya yang dapat bergerak seringan itu di atas genteng, tentu bukanlah seorang lawan yang ringan, maka ia berhati-hati dan membawa pedang lian hawe akyam peninggalan Ong Chun. Ia mengikatkan tali sarung pedang di pinggangnya, kemudian membuka jendela kamarnya dan meloncat keluar. Ketika ia menyelinap di antara tihang-tihang gedung itu menuju ke ruangan tengah di mana terdapat kamar Raden Gajah, tiba-tiba saja nampak sesosok bayangan hitam berkelebat. Sebelum ia bergerak, tiba-tiba pula daun pintu kamar Raden Gajah terbuka dari dalam dan senopati itu meloncat keluar dengan keris di tangan. Siapa engkau bentak Raden Gajah sambil meloncat ke depan bayangan hitam yang tidak sempat melarikan diri? Akan tetapi bayangan hitam itu tidak menjawab, melainkan cepat menyerang dengan pedang di tangan. Serangannya dasyat sekali. Akan tetapi Raden Gajah adalah seorang senopati yang didaya. Menghadapi serangan pedang yang berkelebat ke arah lehernya itu, meloncat ke kiri sambil menangkis dengan kerisnya. Akan tetapi, kembali pedang sudah berkelebat cepat menyambar pinggangnya. Raden Gajah terkejut bukan main melihat ketangkasan penyerangnya, dan dia pun menangkis dengan keris. Kering gak nampak bunga api berpijar dan tubuh Raden Gajah agak terhuyung. Kiranya penyerang itu kuat bukan main selain memiliki gerakan yang amat lincah. Namun Raden Gajah tidak menjadi gentar dan dia pun cepat dapat menguasai dirinya, lalu balas menyerang. Terjadilah perkelahian seru dan mati-matian. Melihat betapa pamannya terdesak, Darmini yang sejak tadi memperhatikan penyerang pamannya itu, kini meloncat maju. Tahan dulu bentaknya dan pedang Lian H.W. Akyam sudah berkelebat, merupakan sinar kilat menangkis pedang di tangan penyerang itu. Terang orang itu terkejut dan melangkah mundur, menatap tajam kepada Darmini. Sebaliknya Darmini juga mengamati orang itu. Seorang yang bertubuh sedang, mengenakan pakaian serbah hitam dengan kepala dan muka tertutup topeng hitam pula. Tangannya memegang sebatang pedang yang berkilauan dan orang itu memandang kepada Darmini dengan mati berkilat-kilat dari balik topeng itu, kemudian memandang kepada pedang di tangan Darmini. Siapakah engkau dan mengapa engkau hendak membunuhkan jengpamanra dan gajah bentak Darmini sambil melangkah maju? Akan tetapi, jawaban orang itu hanya tusukan pedang secara kilat ke arah perut Darmini. Teranggak kembali bunga api berpijar ketika dua batang pedang saling bertemu dan Darmini melanjutkan tangkisannya dengan serangan balasan. Namun, si topeng hitam itu bergerak cepat sekali menghindar dan pada saat itu, raden gajah juga menerjang dengan kerisnya. Biarpun dikeroyok dua, topeng hitam itu dapat berloncatan seperti seekor burung saja lincahnya. Biarpun demikian, sambaran pedang di tangan Darmini membuat dia repot juga. Kemudian bermunculan prajurit-prajurit penjaga dengan tombak di tangan dan melihat dirinya di kepung, tiba-tiba si topeng hitam ini menerjang ke belakang, merobohkan dua orang pengepung dan meloncat ke belakang gedung. Hendak lari kemana kau Darmini mengejar dan meloncat pula, akan tetapi gerakan orang bertopeng itu cepat sekali dan dia sudah lenyap di telan kegelapan malam di kebun belakang. Jangan kejar diara dan gajah yang juga meloncat ke belakang Darmini, memperingatkan gadis itu. Dia berbahaya sekali, tidak perlu mengejarnya. Biarkan para prajurit melakukan pengejaran dan penyelidikan, Senopati itu lalu memerintahkan kepala pengawal untuk memimpin pasukan melakukan pengejaran dan penyelidikan, dia sendiri mengajak Darmini masuk kembali ke dalam rumah. Keluarganya sudah terbangun semua dan gegerlah seisi rumah itu ketika mendengar betapa ada maling bertopeng masuk dan menyerang Seng Senopati. Aku sudah mendengarnya dan siap menyambutnya. Ternyata dia tangguh sekali dan untung engkau keluar, Nini. Kalau tidak, agaknya aku tidak akan mampu menahan serangan pedangnya, kata Raden Gajah, kagum memandang keponakannya. Dia tadi melihat sendiri betapa keponakan perempuan itu ternyata memiliki ilmu berkelahi yang amat kuat, dapat mengimbangi kecepatan dan kekuatan si topeng hitam. Akan tetapi saya merasa penasaran, kan Jeng Paman? Siapakah penjahat itu dan mengapa pula dah menyerangkan Jeng Paman? Nanti dulu, Nini. Engkau sudah memiliki ilmu yang tinggi dan bahkan engkau pernah bertunangan dengan seorang pendekar Cina, dan pedangmu itu pun pedang Cina. Coba katakan, menurut pendapatmu, bagaimana ilmu silat dari penyerang tadi? Darmini mengingat-ingat. Dia memang lincah dan kuat sekali, kan Jeng Paman. Dan kalau tidak salah, gerakan-gerakannya bersilat seperti silat Cina, Raden Gajah mengangguk-angguk. Tidak keliru, memang dia seorang Cina rahasia yang pernah muncul lima tahun yang lalu. Dia adalah orang yang dijuluki Walet Hitam. Kami belum pernah melihat mukanya, akan tetapi kami menduga keras bahwa dia tentu seorang Cina, melihat dari gerakannya ketika memainkan senjata pedang. Ketika kami melakukan penyerbuan ke Lumajang dan hendak menangkap pemberontak Wirabumi, pemberontak itu dapat lolos dari istana berkat pertolongan Walet Hitam itulah. Ah, begitukah? Paman Darmini bertanya, heran dan juga kaget mendengar bahwa penyerang tadi ternyata mempunyai hubungan dengan mendiang Wirabumi. Ya, bahkan nyaris Adipati Wirabumi dapat menyelamatkan diri dengan naik perahu, setelah Walet Hitam itu meloloskannya dari istana dan membunuh banyak prajurit Majapahit yang sudah menyerbu ke istana. Untunglah aku dan pasukanku keburu tiba dan berhasil menangkap dan membunuh Wirabumi dan menghadapi banyak lawan, Walet Hitam tidak mampu menyelamatkannya, bahkan dia sendiri melarikan diri. Kalau begitu, dia seorang yang menjadi musuh Majapahit. Kenapa malam ini dia datang menyerangkan Jeng Paman Senopati itu menarik napas panjang? Engkau baru pulang dari pertapaan, agaknya belum tahu banyak akan apa yang sedang terjadi di sini, Nini. Ketahuilah, sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menganggap diri mereka sanak atau juga pengikut Wirabumi, bersekutu dan melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Majapahit. Sudah banyak tokoh yang diam-diam tewas begitu saja dan agaknya satu di antara agojo mereka adalah Walet Hitam tadi. Ah, berbahaya sekali kalau begitu. Kenapa pemerintah tidak membasmi dan menangkap saja para pemberontak itu? Itulah sekarang. Mereka tidak terang-terangan memusuhi kerajaan, dan pembunuhan-pembunuhan itu dilakukan secara semunyi dan rahasia. Tanpa bukti bahwa mereka yang mengirim pembunuh-pembunuh bagaimana dapat menangkap mereka? Lalu siapa kiranya yang menjadi pimpinan mereka, Kan Jeng Paman? Siapa pula kiranya yang mengirim Walet Hitam itu datang malam ini untuk membunuhkan Jeng Paman? Sukar diketahui siapa kepalanya, akan tetapi tokoh-tokoh di antara mereka banyak sekali. Bahkan mungkin ada persekutuan di antara mereka dengan orang-orang daha dan wengker yang mempunyai kecenderungan mengerontak. Sekarang Walet Hitam terang-terangan mulai bergerak menyerangku, aku harus memperkuat penjagaan di sini. Kalau begitu, Kan Jeng Paman. Ketika terjadi penyerbuan ke Lumajang dan orang-orang Cina banyak yang dibunuh, apakah ada hubungannya dengan perbuatan Walet Hitam itu? Tepat sekali dugaanmu. Itulah penyebab kesalahpahaman itu. Sebenarnya, rombongan orang Cina itu tidak mau campur dalam perang saudara itu, akan tetapi muncul Walet Hitam yang tentu seorang di antara mereka, jelas dan terang-terangan membela wira bumi. Karena itu tentu saja pasukan Majapahit menuduh bahwa rombongan orang Cina itu membantu musuh dan terjadilah penyerbuan yang mengakibatkan pertempuran sehingga menewaskan banyak orang Cina itu. Walet Hitam itulah penyebabnya. Akan tetapi hal itu diketahui atau tidak oleh pimpinan rombongan karena tidak ada buktinya. Sungguh sayang tadi saya tidak dapat menangkapnya, Kan Jeng Paman. Saya ingin sekali melihat siapa sesungguhnya orang bertopeng itu. Dengan munculnya orang itu dan apa yang dilakukannya 5 tahun yang lalu sehingga mengorbankan banyak orang Cina dalam rombongan itu, saya mendapatkan bahan baru lagi. Siapa tahu pembunuhan atas diri Ong Chun tunangan saya itu pun ada hubungannya dengan orang ini. Hem, segala mungkin saja terjadi 5 tahun yang lalu itu, karena perang mendatangkan segala macam kekacauan. Akan tetapi orang itu memang tangguh sekali. Gerakannya cepat dan kuat, bagaimana dapat menangkapnya? Apalagi kita tidak tahu di mana dia bersembunyi. Begini, Kan Jeng Paman. Harap Paduka pertimbangkan baik-baik, siapa kiranya yang pantas menjadi pesuruh walet hitam untuk melakukan penyerbuan malam ini, dan sayalah yang akan melakukan penyelidikan ke sana. Sudah dapat dipastikan bahwa dia, seperti seekor anjing, setelah dipukul akan lari kembali kepada tuannya, Raden Gajah memandang kagum. Keponakannya ini, biarpun perempuan, tadi sudah membuktikan ketangkasannya, dan kini membuktikan lagi kecerdikan jalan pikirannya. Dia pun mengingat-ingat. Sudah ku katakan, banyak tokoh yang masih setia kepada pemberontak Wirabumi. Dan karena aku merupakan orang yang menangkap dan membunuh Wirabumi, tentu banyak di antara mereka yang mendendam dan membenciku. Akan tetapi di antara sekian banyaknya tokoh, yang jelas menentangku, tidak menyukai bahkan membenciku adalah Raden Wiratama. Dia lalu menjelaskan siapa adanya Raden Wiratama, seorang yang masih senak dekat dengan Wirabumi, dan yang kini pindah pula ke Majapahit. Darmini memperhatikan baik-baik gambaran tentang orang itu, kemudian ia pun bertanya. Bagaimana dengan Kanjeng Rama, Ki Demang Bragolo, yang dahulu juga menjadi Ponggawa Lumajang? Apakah dia termasuk seorang di antara mereka itu? Kanjeng Paman Senopati itu menarik napas panjang. Itulah yang mengkhawatirkan hatiku, Nini. Agaknya ayah tirimu itu condong pula dekat dengan mereka, dan hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa Dahulura merupakan seorang Ponggawa yang setia di Lumajang. Kalau sehabis perang dia diampuni hanya karena ibu kandungmu masih dekat dengan aku, juga masih sanak dari kakang Mas Empu Tanding yang menjabat sebagai penguasa dari Majapahit di Lumajang. Di sebutnya nama Empu Tanding memberi alasan bagi Darmini untuk bertanya mengenai keluarga itu pula. Ah, uak Empu Tanding? Beliau sekeluarga tentu seperti juga paduka, menentang para pemberontak itu, bukan? Kanjeng Paman ditanya demikian, tiba-tiba Senopati itu mengamati wajah Darmini dan dua pasang metu itu bertemu. Diam-diam Senopati itu kagum melihat sepasang metu yang mencorong demikian tajamnya, membayangkan kecerdikan luar biasa. Dia pun bukan orang bodoh. Kalau gadis ini menanyakan tentang Empu Tanding, hal itu hanya berarti bahwa gadis ini meragukan kesetiaan orang tua itu terhadap Majapahit, dan tentu ada alasannya mengapa ia bersikap demikian. Dia pun tahu bahwa kakak misannya itu tidak mempunyai nama yang terlalu harum, walaupun dia sendiri tidak meragukan akan kesetiaan Empu Tanding kepada Majapahit. Tentu saja, kakak emas Empu Tanding selalu menentang pemberontak, dan aku yakin seperti juga aku, dia dimusuhi oleh para pemberontak. Kanjeng Paman, bagaimanapun juga, usaha pembunuhan atas diri Paman ini tidak boleh didiamkan begitu saja. Saya yang akan menyelidiki Wiratama, kalau dapat saya buktikan bahwa walet hitam berada di sana. Kalau benar walet hitam berada di sana, jangan turun tangan sendiri, Nini. Hal itu berbahaya karena tentu dia memiliki kaki tangan yang pandai. Lebih baik melapor ke sini dan aku sendiri yang akan membawa pasukan melakukan penyerbuan dan membasmi gerombolan pemberontak. Dengan adanya walet hitam di sana, sudah cukuplah buktinya, pada keesokan malamnya. Darmini melakukan penyelidikan ke sekitar rumah gedung Raden Wiratama. Ia memergunakan kepandainya untuk menyelinap di antara pohon-pohon di luar pagar tembok gedung itu, dengan hati-hati sekali karena ia sudah mendengar dari Raden Gajah bahwa tempat itu terjaga ketat dan memiliki banyak orang pandai. Dilihatnya banyak prajurit penjaga di pintu gerbang dan juga ada pula yang hilir mudik melakukan perondaan. Malam itu bulan bersinar terang sehingga menyulitkan Darmini untuk dapat meloncat masuk, apalagi dia selalu mengenakan pakaian putih, warna pakaian perguruannya. Seperti juga Seridenta dan guru mereka, panembahan Gangga Murti, Darmini kini selalu mengenakan pakaian serba putih. Ia merasa menyesal mengapa ia tidak membawa jubah atau mantel yang warnanya gelap untuk menutupi pakaiannya yang serba putih. Malam terlalu terang sehingga kalau ia nekat meloncat ke atas tembok, banyak bahayanya akan ketawan. Ia baru mencurigai saja Raden Wiratama sebagai pengirim pembunuh malam kemarin ke rumah Raden Gajah, belum ada buktinya. Rugilah kalau sampai ia ketawan sebelum ia mendapatkan bukti bahwa benar walet hitam berada di gedung besar dan angker itu. Beberapa kali sudah ia mengitari sekeliling tembok pagar gedung itu. Memang banyak dilihatnya tempat yang baik untuk meloncat masuk, seperti pohon asem yang tumbuh di luar tembok itu dapat dipergunakan sebagai tempat loncatan yang tidak nampak dari luar. Ada pula pintu kecil tembusan di sebelah belakang. Namun ia tidak tahu apakah di balik tembok itu terdapat penjaga atau tidak. Akhirnya, di bagian yang agak gelap karena tertutup bayangan pohon, ia mengambil keputusan untuk menjenguk ke dalam dan ia pun menggunakan kepandainya untuk meloncat ke atas pagar tembok. Akan tetapi begitu kakinya menginjak pagar tembok, ia mendengar suara berdesir dan melihat berkelebatnya sebuah benda kecil yang menyambar ke arah dadanya. Tentu saja Darmini terkejut sekali dan cepat ia menggunakan tangan kirinya menangkis benda kecil itu. Benda itu terlempar dan kembali Darmini terkejut karena merasa betapa benda kecil yang ternyata hanya sebutir kerikil itu mengenai tangkisan tangannya dengan amat kuatnya. Tahulah ia bahwa ada orang pandai yang usil dan menyerangnya dengan kerikil. Darmini tahu akan bahaya dan ia pun meloncat turun kembali keluar tembok, lalu menjauh. Akan tetapi, segera ia melihat bayangan orang, sesosok tubuh yang kecil ramping sudah berada di atas tembok di mana tadi ia berada. Melihat ini, mengertilah Darmini bahwa kehadirannya telah ketahuan orang, maka ia pun cepat melarikan diri. Ia tidak mau menimbulkan keributan di rumah Raden Wiratama karena bukan ini yang menjadi tujuan kunjungannya. Akan tetapi, betapa kagetnya ketika tiba-tiba ada orang membentak di belakangnya. Berhenti, ketika ia membalikan tubuhnya, kiranya orang yang tadi dilihatnya meloncat ke atas tembok pagar sudah berada di depannya. Betapa cepat gerakan orang ini, pikirnya. Siapa engkau dan mau apa berkeliaran di sana tadi orang itu menunjuk ke arah gedung Raden Wiratama. Suaranya jelas, akan tetapi Darmini merasakan keandahan dalam suara dan logat bicara orang itu. Bukan urusanmu ia pun membentak. Eh, kau seorang wanita kata orang itu yang ternyata merupakan seorang pemuda tampan sekali, dengan sepasang metu yang bening dan muka yang bersih. Sayang bahwa ia tidak dapat melihat dengan jelas karena hanya sinar bulan yang pada saat itu teraling mega putih yang menerangi. Ia terkejut, akan tetapi lalu tersenyum mengejek. Engkau pun seorang wanita. Menyerahlah untuk kutangkap orang itu menubruk dan berusaha menangkap lengan Darmini, akan tetapi tentu saja Darmini mengelak. Orang itu lalu melanjutkan gerakannya dengan menyerang. Darmini melihat serangan yang cepat dan kuat, maka ia pun mengelak, dan menangkis serangan kedua lalu balas menyerang. Demikian cepat gerakan mereka sehingga dalam beberapa gebrakan saja mereka telah saling serang dengan dasyat. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dan muncul seorang laki-laki jangkung kurus yang diikuti oleh lima orang prajurit penjaga. Melihat ini, Darmini maklum bahwa ia berada dalam bahaya. Maka ia pun lalu meloncat jauh ke belakang lalu melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Kejar dia Raden Wiratama, orang yang baru muncul itu, berseru dan para prajurit lalu bersebaran mencari, namun Darmini telah lari jauh dan telah lenyap di telan kegelapan malam. Darmini langsung kembali ke rumah Raden Gajah. Kepada Senopati itu ia menceritakan betapa kuatnya penjagaan di rumah Raden Wiratama. Hampir saja saya tertangkap, Kanjeng Paman. Ternyata di sana terdapat seorang yang amat tangguh. Ketika saya akan dikeroyok, saya melarikan diri, Senopati itu mengangguk-angguk. Sudah kuduga, di sana tentu dijaga kuat sekali. Dan, tanpa bukti bahwa walet hitam benar berada di sana atau menjadi kaki tangannya, aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Dia bukan orang sembarangan, melainkan seorang bangsawan yang masih senak dekat dengan mendiang Adipati Wirabumi, berarti masih ada hubungan keluarga dengan kerajaan Majapahit. Tanpa bukti, sukar untuk menuduhnya walaupun semua orang tahu belaka bahwa dia masih setia kepada mendiang Wirabumi. Pada keesokan harinya, Darmini pergi mengunjungi rumah ayah dirinya. Ia tetap mengenakan pakaian pria. Ketika kaki demang beragolo akhirnya menyambutnya di ruang tamu, Darmini merasa agak terharu juga. Laki-laki yang berdiri di depannya itu sudah nampak tua sekarang. Tubuhnya tinggi kurus dan cambang bauknya sudah bercampur putih. Kurang lebih enam tahun ia berpisah dari orang ini dan teringat betapa dauluki demang beragolo ini bersikap amat baik terhadap dirinya. Biarpun kenangan akan ibu kandungnya membuat hatinya tawar, namun berhadapan dengan orang yang pernah dianggapnya sebagai ayah kandung sendiri ini mendatangkan rasa haru. Dengan ramah seperti yang telah menjadi sikapnya selama ini, ki demang beragolo menyambut tamu muda itu. Andika siapakah dan ada keperluan apakah mencari saya tanyanya setelah mempersilahkan tamu mudanya mengambil tempat duduk. Kalau saja, ia tidak ingat akan keadaan ibunya, tentu Darmini tidak ragu-ragu lagi akan berlutut dan menyembah. Akan tetapi, bayangan keadaan ibunya membuat ia mengeraskan hati dan tidak melakukan sebah sujud. Kan jeng rama, apakah lupa dengan saya? Saya adalah Darmini, katanya tenang. Ki demang beragolo meloncat bangkit dari kursinya, terbelalak memandang kepada Darmini. Jagat Dewa Batara. Kau, kau, ah, benar, engkau Nini Darmini katanya, tadinya gagap dan kaget lalu nampak gembira sekali. Ah, sungguh aku pangling dan engkau mengejutkan aku, Nini. Mari masuk saja ke dalam rumah dia memandang wajah anak dirinya itu penuh selidik, kemudian melanjutkan dengan wajah cerah. Ah, air, selama ini. Dan engkau sudah mempelajari ilmu, Nini. Apakah engkau menjadi murid kakang empu ke Bondanu Darmini mengeleng kepala? Tidak, kan jeng rama. Tidak belajar ilmu kepadanya, marilah masuk, kita bicara di dalam. Tidak, kan jeng rama. Di sini saja sudah cukup. Saya hanya singgah sebentar saja untuk bertanya kepada-kepadakan jeng rama tentang kan jeng ibu, mereka saling pandang dan melihat sinar matu yang mencorong dari anak dirinya itu, memandang kepadanya penuh selidik, ki demang beragolo menundukan pandang matanya dan menarik napas panjang. Ya ah, ibumu telah meninggalkan aku, Nini. Kenapa kan jeng ibu meninggalkan paduk katanya Darmini dengan suara mendesak? Kakek itu kelihatan bingung, akan tetapi kembali dia menghela napas untuk menenteramkan hatinya. Aku tidak tahu, hanya ketika kami sekeluarga pindah dari Lumajang ke Majapahit, ibumu tidak mau ikut, katanya ingin hidup menyepi di dusun, sejenak Darmini tidak mampu membantah. Memang ibunya sendiri sudah menceritakan bahwa ibunya tinggal di dusun bukan karena diusir atau tidak diajak ke Majapahit oleh ayahnya, melainkan atas kehendak sendiri karena ibunya tidak tahan lagi hidup serumah dengan seorang di antara para selir ayahnya. Kan jeng rama, sudah berapa lama kan jeng ibu hidup bersama paduka dan tak pernah kan jeng ibu ingin hidup terpisah dan menyepi. Kalau sekarang kan jeng ingin hidup menyepi adalah karena tidak tahan hidup di dalam rumah paduka yang menyiksa batin ibu. Paduka mendiamkan saja seorang selir paduka yang suka menghinakan jeng ibu. Kini Darmini menatap wajah ayah tirinya dengan sinar mata penuh tuduhan dan penasaran. Ah, Nini, engkau tahu bagaimana kalau wanita-wanita tinggal serumah dan, tiba-tiba nampak seorang prajurit pepenjaga menghampiri mereka sehingga Kidemang menghentikan pembicaraannya. Prajurit itu melaporkan bahwa di luar ada tamu. Raden Wiratama dan seorang temannya datang berkunjung, kata penjaga itu. Silahkan mereka masuk, kata Kidemang Bragolo, lega hatinya karena kedatangan tamu itu menghentikan percakapan dengan puteritirinya yang mendatangkan perasaan tidak enak dalam hatinya. Sementara itu, mendengar disebutnya Namara dan Wiratama, Darmini terkejut sekali. Baru semalam ia melakukan penyelidikan ke rumah orang itu dan nyaris tertangkap. Kini orang itu malah datang berkunjung ke sini selagi ia berada di situ. Kan jeng rama, tidak perlu memperkenalkan saya dengan mereka, dan saya juga mohon pamit. Mengapa tergesa, Nini Kidemang hendak menahan, akan tetapi pada saat itu, kedua orang tamunya sudah masuk sehingga terpaksa ia menyongsong kedatangan dua orang tamunya itu, sedangkan Darmini lalu melangkah untuk keluar. Tanpa dapat dicegah lagi, Darmini berpapasan dengan dua orang tamu itu. Hampir saja ia mengeluarkan seruan kaget ketika ia melihat dua orang tamu itu. Yang seorang adalah si jangkung kurus yang semalam muncul, dan orang kedua adalah seorang pemuda tampan yang dari wajahnya sudah diketahui bahwa dia seorang pemuda Cina. Yang membuat Darmini hampir mengeluarkan seruan kaget adalah karena wajah pemuda itu serupa benar dengan wajah Hong Chun. Hanya lebih muda, akan tetapi, seperti itulah wajah Hong Chun ketika bertunangan dengannya lima tahun yang lalu. Juga pemuda itu memandang kepadanya. Dua pasang metu bertemu, saling bertaut sebentar, keduanya penuh keraguan dan Darmini sudah meninggalkan mereka. Raden Wiratama hanya memandang sepintas lalu saja kepadanya, akan tetapi di dalam pandang mata pemuda mirip Hong Chun itu ada keraguan dan juga keheranan. Setelah tiba di luar, tiba-tiba Darmini berhenti dan wajahnya berubah pucat. Ah! Jagat Dewa Batara! Benari ala orangnya semalam. Gadis yang menyamar pria dan ia pun cepat keluar dan menyelinap di tempat yang agak jauh untuk mengintai. Gadis yang menyamar semalam, yang berilmu tinggi dan hampir dapat menangkapnya. Gadis yang wajahnya seperti Hong Chun. Teringatlah ia betapa sudah beberapa kali Hong Chun bercerita kepadanya bahwa kekasihnya itu di negeri China mempunyai seorang adik perempuan. Pernah pula disebutnya nama adiknya itu, akan tetapi ia sudah lupa lagi siapa. Dan kini muncul seorang gadis berpakaian pria yang mukanya mirip sekali dengan Hong Chun. Jangan-jangan! Gadis ini adik Hong Chun, gadis berpakaian pria yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan hampir menangkapnya semalam. Akan tetapi, andai kata benar demikian, mengapa gadis yang tinggal di Tiongkok itu kini tiba-tiba berada di sini dan bahkan menjadi pengawal atau teman Raden Wiratama? Ia menjadi bingung, merasa heran dan juga hatinya terasa tegang. Ia harus menyelidiki hal ini. Tidak lagi sehubungan dengan rahasia rencana pembunuhan terhadap Raden Gajah, melainkan sehubungan dengan penyelidikannya terhadap pembunuh Hong Chun dan Nala. Sementara itu, ketika saling berjumpa dengan Darmini, BKWI juga terkejut sekali. Ketika ia berada di dalam taman bunga, ia melihat bayangan putih berkelebat di atas pagar tembok. Melihat gerakan yang cepat dari orang itu, BKWI merasa curiga dan ia pun menyambit dengan sebutir kerikil untuk menguji dan ternyata bayangan putih itu dapat menangkis kerikilnya. Ia lalu berlari dan meloncat ke atas pagar tembok, melakukan pengejaran. Ketika berhadapan dengan pemuda tampan berpakaian putih, dan mendengar suaranya, BKWI segera dapat mengerti bahwa ia berhadapan dengan seorang gadis yang menyamar pria, seperti dirinya. Dan ternyata gadis itu pun tahu akan rahasianya sehingga mereka telah bertanding. Diam-diam BKWI terkejut melihat kenyataan betapa gadis berpakaian pria berwarna putih itu tangguh bukan main. Kemudian muncul nerah dan wiratama dari dalam bersama prajurit dan si pakaian putih itu berhasil melarikan diri. Setelah beberapa hari tinggal di gedung raden wirata, BKWI merasa senang sekali. Cuan rumah itu baginya kini kelihatan amat baik hati, ramah dan juga selalu nampak menyenangkan baginya. Ia sama sekali tidak tahu bahwa perlahan-lahan ia mulai terjatuh ke dalam pengaruh kekuatan sihir yang diterapkan perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit oleh Raden Wiratama. Bangasawan ini amat tertarik kepada BKWI, bahkan tergila-gila dan dia ingin gadis Cina ini menyerah kepadanya dengan sukarela, menyerahkan jiwa raga kepadanya dan untuk ini dia harus lebih dahulu menundukannya dengan sihir. Kakak gadis itu, Kwe Elok, juga sudah dicengkeramnya dengan pengaruh uang, minuman, pelesiran lain seperti perjudian dan pelacuran. Pemuda itu kini mulai nampak acuh terhadap adik angkatnya dan agaknya akan dapat dengan mudah dikuasainya. Hari itu, memenuhi janjinya, Raden Wiratama mengajak Ong BKWI berkunjung kepada Ki Demang Bragolo. Semalam gadis itu telah memergoki pencuri atau seorang yang berniat jahat dan hal ini saja menunjukkan bahwa mulai ada kesetiaan dalam hati gadis itu terhadap dirinya. Ketika bertemu dengan Darmini, BKWI merasa terkejut karena merasa seperti sudah mengenal pemuda berpakaian putih itu. Ingatannya menjadi lemah sekarang, ia lupa lagi bahwa semalam, orang yang mencurigakan yang berilmu tinggi itu, gadis yang menyamar pria dan secara mencurigakan mendatangi rumah Raden Wiratama, juga mengenakan pakaian serba putih. Akan tetapi karena perjumpaan dengan Darmini di rumah Ki Demang itu hanya selewatan saja, ia pun sudah melupakannya lagi setelah diperkenalkan kepada Ki Demang Bragolo. Ki Demang Bragolo juga melihat persamaan wajah pemuda itu dengan wajah mendiang Ong Chun, dan dia tidak merasa heran lagi ketika diperkenalkan bahwa pemuda itu adalah saudara dari Ong Chun yang datang dari negeri Cina untuk menyelidiki tentang pembunuhan atas diri Ong Chun. Karena dahulu kakaknya pernah bertunangan dengan puterimu, maka dia ingin berkenalan denganmu, kakang Demang Bragolo, kata Wiratama. Dia ingin tahu lebih banyak tentang kakaknya, BKWI yang sama sekali tidak tahu bahwa Raden Wiratama sudah tahu akan rahasianya sebagai seorang gadis, kini memberi hormat kepada Ki Demang Bragolo, lalu berkata. Benar sekali, Paman. Saya ingin tahu pendapat Paman sendiri, mengapa kakakku Ong Chun dibunuh orang dan siapa pula kiranya yang melakukan perbuatan kerja itu, Ki Demang Bragolo saling pandang dengan Raden Wiratama, lalu menarik napas panjang. Ah, peristiwa itu sudah terlalu lama terjadi, saudara Ong BKWI, sudah lebih dari lima tahun. Menurut pendapatku, karena yang membunuh Ong Chun adalah orang rahasia yang tidak diketahui siapa, tentu dia itu seorang di antara musuh-musuh Ong Chun. Maklumlah, ketika itu baru saja terjadi perang dan sebagai seorang anggota rombongan dari Cina, Ong Chun juga bertempur melawan pasukan Majapahit. Mungkin saja pembunuhnya seorang tokoh Majapahit yang membenci para pendatang Cina itu. Kukira itu sebabnya, dan siapa pelakunya, sungguh aku tidak tahu dan tidak dapat menduga siapa. Paman, bolahkah saya berkenalan dengan bekas tunangan kakakku itu? Nona Darmini, saya ingin berkenalan dan berbicara dengannya, untung Darmini baru saja pergi, pikir Ki Demang Bragolo. Dia sudah merasa lega akan kepergian anak angkatnya itu karena terbebas dari pembicaraan tentang ibu kandung gadis itu yang membuat dia merasa tidak enak sekali. Ah, Nini Darmini! Kasihan sekali anak itu, semenjak kematian Ong Chun, ia merana dan otaknya menjadi miring. Ah Hong BKWI berseru kaget bukan main dan hampir ia menitikan air matanya ketika keharuan mencengkeram hatinya. Kekasih dan tunangan kakaknya itu sampai menjadi gila karena kematian Ong Chun. Iya, ia menjadi, gila tanyanya dengan leher seperti dicekik rasanya. Ki Demang Bragolo mengangguk. Sejak itu ia pergi, menjauhi dunia ramai dan bertapa di puncak gunung beromong. Ah, sudahlah hatiku menjadi sedih kalau bicara tentang anakku itu, melihat keadaan membayang di wajah tuan rumah, BKWI tidak berani mendesak lagi. Kasihan Darmini, pikirnya. Ah, fantasia dicinta oleh kakaknya, dan ternyata Darmini memang seorang gadis yang amat mencinta Ong Chun. Jangan berduka, engkau Darmini, bisik hatinya. Aku akan mencari pembunuh kekasihmu itu sampai dapat dan membalas dendam ini. Di melihat betapa pemuda itu berdiam diri dan termenung, Ki Demang Bragolo yang ingin mengalihkan percakapan, segera menghadapi Raden Wiratama dan bertanya. Bagaimana kabarnya dengan gerakan kita? Adimas Wiratama Raden Wiratama menggeleng kepala. Tidak begitu baik, kakang Demang. Pihak sana agaknya lebih siap-siaga sehingga usahaku menggunakan walet hitam yang terakhir ini gagal. Walet hitam? Di mana dia kini? Saya ingin bertemu dan bicara dengannya, Adimas. Hem, siapa tahu di mana dia berada? Seperti engkau tidak tahu saja, kakang. Dia datang dan pergi seperti iblis, melakukan sesuatu, menerima upahnya, pergi lagi. Dia liar dan sukar dikurung, seperti seekor burung walet. Akan tetapi melihat kenyataan seperti sekarang ini, di mana pihak sana makin siap-siaga dan memperkuat kedudukan, kurasa kita harus mendatangkan orang-orang yang lebih sakti lagi. Aku sedang berusaha mengutus orang-orang untuk dapat membeli tenaga empu ke Bondanung. Ah Ki Demang Bragolo memandang terbelalak. Mungkinkah itu? Kakang Empu Tanding? Hanya dia seorang yang menjadi penghalang, akan tetapi dia paling takut dan tunduk kepada empu ke Bondanung. Jadi, tidak perlu diragukan. Aku yakin dengan hadiah yang cukup, dia mau meninggalkan pertapaan dan membantu kita. BKWI mendengarkan percakapan itu, akan tetapi ia tidak mengerti apa yang mereka maksudkan. Siapakah walet hitam? Dan siapa pula empu ke Bondanung? Dan siapa pula yang dimaksud dengan pihak sana? Apakah yang dimaksud adalah tokoh-tokoh Majavid yang ia tahu dimusuhi oleh Raden Wiratama? Seperti pernah diceritakan kepada ia dan Kwe Elok. Ia harus menemui Kwe Elok. Jarang ia bertemu dengan kakak angkatnya itu sehingga ia belum mendengar keterangannya tentang penyelidikannya terhadap keluarga Empu Tanding dan Panji Sarono yang dicurigai. Ia merasa heran mendengar dari Raden Wiratama bahwa Kini Kwe Elok lebih suka bermain judi dan bermalam di rumah pelacuran. Sukar ia membayangkan kakak angkatnya seperti itu. Padahal dahulu ia menganggap kakak angkatnya itu seorang pendekar sejati. Rasa tidak senangnya kembali muncul. Pernah ia merasa tidak suka kepada Kwe Elok ketika kakak angkatnya itu memujuknya untuk menjadi selir cuh lo simputra jaksa cuh itu, dan mendengar bahwa kakaknya ini banyak hutangnya karena gila judi. Dan sekarang, agaknya kakak angkatnya ini kumat lagi penyakit gila judi sehingga seolah-olah sudah lupakan tugas mereka mencari pembunuh Hong Chun di negeri yang jauh sekali ini. Ketika Raden Wiratama berpamit dan mengajak BKWi pulang, gadis ini lemas dan termenung. Penyelidikan ke rumah keluarga Darmini itu gagal. Ia tidak dapat memperoleh keterangan penting, bahkan tidak bertemu dengan Darmini. Mereka berdua menunggang kereta, dan mereka tidak tahu betapa ada sepasang Matthew yang jernih dan tajam mengamati mereka, bahkan kemudian pemilik Matthew itu membayangi mereka dari jauh sampai mereka tiba di rumah gedung Raden Wiratama dan masuk ke dalam. Bayangan itu adalah Darmini. Pada sore hari itu, BKWi membujuk Raden Wiratama untuk menyuruh panggil Kwe Elok yang hampir tak pernah dijumpainya selama mereka tinggal di rumah Raden Wiratama. Beberapa hari ini Kwe Elok datang dengan muka agak pucat, rambut kusut dan pakaiannya yang biasanya rapi itu pun kusut. Sikapnya agak marah ketika dia bertemu dengan adik angkatnya di depan kamar BKWi. Begitu melihat BKWi, dia mengomel. Ada kepentingan apakah engkau memanggilku, Kwe Imoy? Aku sedang mengejar kekalahanku semalam, engkau mengganggu saja dengan muka merah, akan tetapi masih dapat menahan kemarahannya, BKWi lalu berkata. To'ako, engkau ini bagaimana sih? Setelah berada di sini, kenapa engkau lalu seperti lupakan urusan kita? Engkau tak pernah nampak di sini, dan aku mendengar engkau hanya bersenang-senang. Lalu bagaimana dengan penyelidikanmu? Kwe Imoy, kenapa engkau mengomel? Bukankah aku yang membawamu ke sini dan engkau juga hidup senang di sini? Kurang apa? Bukankah Raden Wiratama bersikap manis dan baik sekali kepadamu? To'ako engkau sudah lupa daratan lagi agaknya. Engkau sudah kembali seperti dulu lagi, kambuh pula penyakitmu. Mabok-mabokan, berjudi, melacur lagi kwe elok yang memang agak mabok itu tertawa menyeringai dan BKWi melihat betapa wajah kakak angkatnya yang biasanya tampan gagah itu kini kelihatan licik dan tidak menyenangkan. Hehehe, kwe Imoy, engkau ini mengomeli aku seperti seorang istri cerwet saja. Aku bukan suamimu yang boleh kau ikat. Aku boleh berbuat sesuka hatiku. Bukankah dahulu di Tiongkok aku pun sudah tidak setuju dengan niatmu pergi ke sini? Kenapa dulu engkau menolak menjadi istri putra Jaksacu yang kaya raya? Sudahlah, kalau engkau tidak suka di sini, kau boleh pergi. Aku masih betah di sini setelah berkata demikian, kwe elok pergi meninggalkan adik misannya yang berdiri dengan matah, terbelalak dan muka merah. BKWi ingin marah-marah, akan tetapi ia pun menyadari bahwa ia sama sekali tidak berhak. Kwe elok hanyalah kakak angkatnya dan dialah yang mempunyai kepentingan di maja pahit ini. Kakaknya hanya terbawa saja olehnya. Kakak angkat itu bukan pegawainya, bukan pula anak buahnya. Muncullah Raden Wiratama dari dalam dan dengan senyum ramah dia menegur. Saudara yang baik, dari dalam aku mendengar ribut-ribut seperti orang cekcok dalam bahasamu yang tidak ku mengerti. Apakah engkau cekcok dengan kakakmu BKWi menarik napas panjang? Alangkah baik tuan rumah ini. Sesungguhnya, Raden, kami telah cekcok. Aku menegur kakakku yang hanya berjudi, mabok-mabokan dan melacur. Tugas kami belum selesai, pembunuh kakak kandungku belum kutemukan. Jangan cekcok dan jangan berduka, sahabat baikku. Percayalah kepadaku, aku yang akan menemukan pembunuh itu dan menyeret ke depan kakimu. Aku pun tidak tinggal diam dan sudah menyebar orang-orangku untuk menyelidiki pembunuhan lima tahun yang lalu itu. Mari, mari kita makan, sahabatku. Raden Wiratama lalu menggandeng lengan BKWi dengan rangkulan akrab. Tentu saja BKWi merasa kikuk dan malu sekali, akan tetapi karena ia menyamar sebagai seorang pria dan gandengan itu bermaksud baik sebagai seorang sahabat akrab yang bermaksud menghibur, ia pun menurut saja dan setelah mereka tiba di kamar makan, barulah dengan lembut ia melepaskan tangannya yang digandeng. Seperti biasa, Raden Wiratama mengajaknya makan bersama dan sekali ini BKWi sudah tidak lagi merasa heran seperti yang pertama kalinya, di mana ia bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa tuan rumah ini hanya mengajak ia makan bersama, dan tidak mengajak keluarganya. Ia tidak tahu betapa di dalam makanan itu telah diberi ramuan oleh tuan rumah, dan dengan bantuan kekuatan sihirnya, ia membuat BKWi semakin tunduk lagi di bawah pengaruhnya. Setelah selesai makan, Raden Wiratama melihat perubahan pada wajah tamunya. Sepasang matu itu semakin kehilangan cahayanya yang mencorong, dan tahulah dia bahwa calon korbannya sudah makin lemah kemauannya untuk menentang. Sudah tiba saatnya baginya untuk bertindak. Dia bangkit dari kursinya dan melihat betapa BKWi agak terhuyung ketika bangkit, dia cepat merangkul pundaknya. Dan gadis itu tidak menolak. Agaknya sudah lumpuh semua daya lawannya, dan ia membiarkan saja tuan rumah itu merangkulnya. Sayang, engkau kelihatan lemah dan pusing, lebih baik kau pakai tidur saja. Mari kuantar ke kamarku, dan ia pun menuntun BKWi yang tetap dirangkulnya itu ke dalam kamar, bukan kamar gadis itu melainkan kamarnya sendiri, kamar pribadinya yang penuh rahasia. Ketika mereka memasuki kamar itu, BKWi teringat bahwa itu bukan kamarnya. Ini, ini bukan kamarku, Raden, katanya lemah. Ah, apa salahnya? Engkau adalah sahabatku yang terbaik, bukan? Bahkan kekasihku, dan Raden Wiratama mencoba lagi keadaan gadis itu dengan mencium pipi BKWi dengan hidungnya. BKWi nampak terkejut, akan tetapi pandang matanya bingung dan kosong. Aku, aku adalah seorang laki-laki. Kenapa engkau begitu, Raden Wiratama kedua pipinya berubah merah karena naluri kewanitaannya menembus tabir pengaruh sihir yang melumpuhkan itu dan ia merasa terkejut, juga malu dah hampir marah. Melihat reaksi yang lemah ini, Raden Wiratama tertawa, semakin gembira hatinya. Hahaha, apa salahnya itu sahabatku? Kita sama-sama pria, bukan? Dan kebetulan sekali aku memang amat sayang kepada pria tampan seperti engkau. Marilah, dan dia pun menuntun BKWi ke pembaringan di mana gadis itu langsung merebahkan diri karena memang merasa pening dan bingung. Tidurlah agar kepeningan itu hilang, kata Raden Wiratama sambil keluar dari kamar itu dan menutupkan daun pintunya. Dia menyeringai penuh kemenangan setelah lebih dahulu dia berdiri di dekat pembaringan tadi, berkemak kemik dan menggerak-gerakan kedua tangannya ke arah muka BKWi, dengan sihirnya memerintahkan gadis itu tidur. Malam ini dia harus berhasil, pikirnya. Sekali dia telah meniduri gadis itu, perlahan-lahan dia akan melepaskan pengaruh sihirnya dan wanita itu tentu sudah berhasil ditundukan dan akan menjadi selirnya yang selain cantik dan menggerakkan, juga memiliki ketangguhan yang dapat diandalkan untuk menjadi pengawal dan pelindungnya. Dia segera bersamadi di kamar samadi untuk memperkuat kekuatan sihirnya dan setelah malam mulai larut, baru dia menghentikan samadinya dan bersiap-siap untuk memasuki kamarnya. Pada saat itu, Kwe Elok muncul dengan muka lesu. Dari mana saja engkau, saudara Kwe Elok Tanyara dan Wiratama, agak terkejut karena kehadiran pemuda ini mengingatkan dia bahwa sebelum dia dapat melanjutkan niatnya terhadap BKWi, lebih dahulu dia harus menundukan kakak angkatnya ini. Hampir dia lupa bahwa di situ terdapat Kwe Elok yang dapat menjadi penghalang keinginan hatinya terhadap gadis Cina itu. Duduklah mereka duduk berhadapan. Raden, aku kalah lagi, sungguh sial aku hari ini harap engkau suka memberi pinjam lagi kepada ku 50 real untuk modal berjudi malam ini, diam-diam tuan rumah itu tersenyum gembira. Semua usahanya berhasil baik. Dia tahu akan kegemaran Kwe Elok berjudi dan dia telah mencarikan lawan-lawan berjudi di kalangan bangsawan yang banyak uangnya, akan tetapi diam-diam dia memilihkan jago-jago perjudian yang pandai bermain sulap. Tidak mengherankan kalau Kwe Elok lebih banyak kalah daripada menangnya. Menang sedikit dan kalau kalah banyak sampai beberapa kali berhutang kepadanya. Dan dia pun sengaja meloloh pemuda itu dengan hutang. 50 real? Kenapa engkau tidak pinjam kepada adikmu? Kulihat saudara ong BKWI mempunyai banyak emas, dia memancing. Dia akan marah kalau tahu aku berjudi, dan pula, sejak tadi aku tidak melihatnya. Entah dia pergi kemana. Sepasang matera dan wiratama memancarkan sinar aneh. Dia tahu bahwa dia harus berani mengambil keputusan sekarang juga. Kalau Kwe Elok dapat dibelinya, seperti pernah dikatakan oleh walet hitam, syukurlah. Dan melihat betapa setan perjudian telah mencengkeram batin pemuda ini, kiranya keterangan walet hitam itu banyak benarnya. Andai kata tidak dan sebaliknya Kwe Elok akan menentang kehendaknya, maka sekali dua kali bertepuk tangan saja tempat itu akan diketpung. Pasukan pengawal dan betapapun tangguhnya pemuda pemabokan ini, tentu tidak akan berhasil membunuhnya dengan pengeroyokannya, apalagi kalau walet hitam muncul malam itu bahkan besok pagi empu kebondanu juga akan datang untuk membunuhnya setelah para penyelidik dan kaki tangannya berhasil memikat hati kakek pertapa itu. Saudara Kwe Elok, aku akan meminjamkan bukan hanya 50 real, bahkan sampai 1000 real akan kuberikan kepadamu, ditambah barang-barang kuno yang amat berharga. Mari kita bicara baik-baik, Kwe Elok mengamati wajah tuan rumah dan mengerutkan alisnya. Apa yang kau maksudkan, Raden Wiratama? Ketahuilah bahwa Ong BKWI sekarang sedang tidur di dalam kamarku, Kwe Elok memandang heran, akan tetapi teringat bahwa BKWI menyamar pria, maka dia bertanya. Kenapa tidur di kamarmu dan kalau begitu, mengapa aku tahu bahwa dia adalah seorang gadis cantik? Ahaha Kwe Elok bangkit berdiri dan matanya terbelalak. Tenanglah, saudara Kwe Elok dan duduklah baik-baik, katanya dengan ada memerintah dan setelah Kwe Elok duduk kembali, dia melanjutkan, Semenjak bertemu, aku sudah menduga bahwa adikmu itu adalah seorang gadis. Aku kagum dan suka sekali padanya dan setelah dia tinggal di sini beberapa hari lamanya, aku tahu bahwa aku telah jatuh cinta padanya. Karena itu, terus terang aja, aku minta kepadamu agar menyetujui bahwa aku akan mengambilnya sebagai seorang selirku yang tercinta. Berkata demikian, sepasang matera dan wiratama mengeluarkan cahaya yang membuat Kwe Elok tidak berani menentangnya terlalu lama. Akan tetapi, saudara Kwe Elok, ingatlah baik-baik. Apakah selama ini aku tidak bersikap amat baik terhadap kalian? Dan setiap kali engkau membutuhkan uang atau apa saja, selalu aku memberi kepadamu. Kalau ia menjadi selirku, ia akan hidup berbahagia, terhormat dan serba kecukupan. Bahkan aku membantunya mencarikan musuh besarnya dan membalas dendam atas kematian Ong Chun. Dan engkau sendiri, engkau memilih benda pusaka yang kau sukai dari kumpulanku, juga uang sebanyak seribu real untuk biaya engkau pulang ke negerimu.